Dari Pemimpinnya Pemimpin yang besar Jauh Timur Kita jadi besar Saya kira itu dari saya Terima kasih Saya mau ada satu tambahan Kenapa kita butuh Pemimpin seperti Prabowo Karena saya percaya Setiap zaman membutuhkan pemimpin Nah zaman mulai dari Dungkarnau pada waktu itu Transisi kemerdekaan Kita butuh pemimpin revolusioner Lalu Pak Harto kita butuh Pemimpin yang membangun Pasca kemerdekaan Pak Habibie Beliau memberikan imajinasi Tentang negara yang berbasis teknologi Gus Dur memberikan fondasi Tentang demokrasi dan kesetaraan Untuk semua keadilan sosial Bagi seluruh warga Indonesia GUMEGA kemudian Mengedepankan populisme Dalam kebijakan pemerintahan beliau Pak SBY Kembali memberikan stabilitas Ekonomi stabilitas politik Dan memberikan contoh Bagaimana General TNI Bisa ikut dalam kontestasi demokrasi Kemudian Pak Jokowi Pak Jokowi ini memulai Take off untuk industrialisasi Nah Pemimpin ke depannya Harus meneruskan Program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bangsa kita ke depan Dalam kerangka geopolitik Dinamika geopolitik yang sedang berkembangkan saat ini Adalah bahwa Ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita Tetap Indonesia Ya Yang dekat Dengan Negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan Ini menurut saya Pak Tidak bisa di Tidak bisa dihindari Mungkin saja ada potensi ketegangan Misalnya terjadi di Taiwan Strait Ya Kalau itu terjadi ketika ada Negara yang melakukan move Di sana Secara Apa namanya Navigational Itu kemudian akan berdampak kepada Pasokan rantai Global Nah Pasti dampaknya ke kita Karena letak geografis kita Di tengah-tengah negara yang tergabung dalam Kuat Anggota kuat India Jepang Australia Amerika Nah Pemimpin Yang akan memimpin Indonesia ke depan Harus mengerti Dinamika biopolitik Orang yang harus punya Kemampuan strategik tinggi Nah saya rasa Orang seperti Pak Prabowo ini Maka wajib bagi saya Sebagai Representasi dari Kelompok Musdor Itu berkomunikasi intens Dengan Pak Prabowo Dengan Mas Bowo Untuk Mendengarkan Kebijakan-kebijakan beliau Apa namanya Dan Memberikan aspirasi kita Tentang Bentuk negara ke depan Harusnya Itu kira-kira Saya kira Memikiran Memikiran Mbak Jenny Bawasannya Sangat tepat Dan Intinya Kita bekerjasama Untuk kebaikan Mbak Jenny Saya kira itu Mbak Jenny Mbak Jenny Mbak Jenny Mbak Jenny Mbak Jenny Mbak Jenny Kepada Mbak Jenny Mbak Jenny